Domain Surgawi Selatan Wajah Kiyubufan dipenuhi keterkejutan dan ekspresinya menegang. Bukankah jiwa naga ada di dunia jiwa abadi? Kapan jiwa naga muncul di mana-mana di Domain Surgawi Selatan? Seberapa kuatkah jiwa naga? Kiyubufan tidak dapat membayangkannya dan tidak berani membayangkannya. Melihat ekspresi terkejut Kiyubufan, Jian Chou tertawa, kakak senior Kiyu, jangan kaget. Kamu akan tahu seberapa kuat jiwa naga di masa depan. Unggung Kiyubufan dipenuhi keringat dingin dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kakak senior Kiyu, bawalah mereka berdua ke sana bersamamu. Mereka telah berlutut selama berhari-hari, dan mereka benar-benar menyesal. Ditambah lagi, Mo Yanran telah memaafkan mereka. Jika mereka bersedia, biarkan mereka bergabung dengan jiwa naga dan bawa mereka ke dunia abadi surga untuk menebus kesalahan mereka. Ya, yang mulia, kata Kiyubufan dengan hormat. Dua orang yang berlutut di depan restoran Feng adalah Tuan Muda Istana Abadi Bulan Terbakar, Wei Tian Chong dan Saintes Wei Qingluan. Demi memohon ampunan Feng Wuchen, mereka telah berlutut di depan restoran Feng selama hampir sebulan. Jian Chou berkata dengan dingin, saya harap mereka benar-benar menyesal. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan kedua. Jika mereka berani tidak setia kepada jiwa naga, Istana Abadi Bulan Terbakar akan dihancurkan. Menurutku mereka tidak punya nyali. Feng Wuchen tersenyum. Istana Abadi Bulan Terbakar adalah kekuatan di bawah Istana Abadi Kuno. Bahkan pelindung Tianhen tidak berani bersikap tidak hormat kepada Feng Wuchen, apalagi Istana Abadi Bulan Terbakar. Kiyubufan berkata dengan hormat, bakat Wei Qingluan tidak lebih rendah dariku. Jika dia bergabung dengan jiwa naga, itu akan sangat membantu. Aku serahkan mereka padamu. Ini kesempatan terakhir mereka. Feng Wuchen berkata dengan lembut, sama sekali tidak peduli dengan Wei Tian Chong dan Wei Qingluan. Di mata Feng Wuchen, bakat Wei Qingluan tidaklah istimewa. Iya, Kiyubufan menjawab dengan hormat. Baiklah, kalian kembali dan berkultivasi dulu. Aku punya tamu yang datang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia sudah melihat Mo Yan Ran dan dua gadis lainnya menuju ke restoran Feng. Iya, Jian Chou dan yang lainnya berkata dengan hormat. Ruang independen yang misterius. Ruang independen itu seperti dunia kecil. Sejauh mata memandang, ada banyak gunung abadi yang mengjulang tinggi mengambang di atas lautan awan, dan itu megah dan megah. Ribuan orang berlutut dengan hormat di tanah di sebuah lapangan besar di puncak gunung surgawi. Mereka telah menarik aura mereka dan tempat itu sunyi. Pemimpin mereka adalah Dewa Kunosuan Yu, dan dia berdiri dengan gagah di udara. Ribuan orang berasal dari Klan Mimpi Buruk. Klan Mimpi Buruk, Kaisar Iblis, dan yang lainnya semua berlutut dengan hormat di Alun-Alun. Setelah menyelamatkan ras Mimpi Buruk, Dewa Kunosuan Yu membawa mereka ke ruang independen ini. Setelah setengah bulan, luka-luka yang dialami warga Klan Mimpi Buruk kurang lebih telah sembuh. Tuan, apa yang sedang kita lakukan? Tanya Devil Knight Mare dengan bingung. Bukan hanya Mimpi Buruk Iblis. Kaisar Iblis dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi karena Dewa Kunosuan Yu berlutut, mereka hanya bisa berlutut juga. Klan Mimpi Buruk telah kehilangan lebih dari seratus ribu orang. Adalah satu hal bagi Dewa Kuno Suanyu untuk tidak membantu mereka membalas dendam, tetapi baginya untuk membuat mereka berlutut benar-benar tidak dapat dipahami. Selamat datang Dewa Kuno bergelar. Dia akan segera tiba, kata Dewa Kuno Suanyu, ekspresinya sangat hormat. Bergelar Dewa Kuno, wajah Devil Knight Mare langsung berubah, dan dia ketakutan setengah mati. Bergelar Dewa Kuno, Kaisar Iblis, Mokian Siau, dan ketiga tetua semuanya terkejut dan ketakutan, dan gelombang besar mengamuk di hati mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Orang yang mereka sambut adalah Dewa Kuno bergelar yang legendaris. Tidak heran Dewa Kuno Suanyu membuat mereka berlutut. Devil Knight Mare dan yang lainnya pernah mendengar tentang Dewa Kuno bergelar, tetapi mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu mengerikan. Mokian menelan ludah karena takut dan bertanya, Tuan, apakah Dewa Kuno bergelar adalah teman Tuan? Dia adalah kakak laki-lakiku, kata Dewa Kuno Suanyu dengan acuh-ta'acuh. Paman bela diri, mata Devil Knight Mare membelalak kaget. Devil Knight Mare tidak pernah membayangkan bahwa dia memiliki seorang Paman Bela Diri, dan seorang Dewa Kuno bergelar. Seorang Dewa Kuno bergelar dapat menghancurkan seorang ahli Dewa Kuno. Mendesis. Kaisar Iblis dan yang lainnya tersentak ketakutan, dan mereka semua jatuh ke dalam kondisi vegetatif. Dewa Kuno bergelar sebenarnya adalah kakak laki-laki Dewa Kuno Suanyu. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, jika klan mimpi buruk ingin membalas dendam, itu akan semudah membalikkan tangan. Di hadapan Dewa Kuno bergelar, Dewa Kuno Laut dalam merupakan makhluk yang bagai semut. Mokian Siao berkata dengan suara gemetar, Guru Agung. Guru Agung. Bergelar Dewa Kuno. Aku tak percaya aku punya seorang guru besar. Dan seorang Dewa Kuno bergelar. Hati Kaisar Iblis sekali lagi sangat terkejut. Adapun Mokian Siao dan Motian Jun, mereka benar-benar tercengang. Mimpi buruk iblis menahan rasa terkejut dan takut di dalam hatinya dan bertanya, lalu mengapa aku tidak pernah mendengar guru menyebut paman seperguruan. Alam Pangu memiliki puluhan ribu dunia, dan keberadaan Dewa Kuno bergelar tidak pasti. Guru sudah lama tidak bertemu dengan kakak senior. Guru hanya bisa bangun karena bantuan kakak senior, kata Dewa Kuno Suanyu dengan acuh-ta'acuh. Guru Agung. Apakah Guru Agung benar-benar Dewa Kuno bergelar? Mokian Siao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia terlalu terkejut untuk mempercayainya. Tentu saja, Dewa Kuno Suanyu tersenyum tipis. Nak, jika kau bisa menarik hati Guru Agungmu, dia mungkin akan mewariskan teknik Pangu yang kuat kepadamu. Terima kasih banyak atas pengingatnya, Guru Besar. Mokian Siao sangat gembira. Jika dia bisa memperoleh teknik Pangu yang kuat, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, mengalahkan kiyutian akan menjadi hal yang mudah. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, dimensi independen tiba-tiba bergetar. Riak energi biru muncul di udara, dan energi yang sangat mengerikan langsung menutupi seluruh dimensi. Ini dia. Senyuman muncul di wajah tua Dewa Kuno Suanyu. Energi mengerikan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Dewa Kuno Suanyu. Itu sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, semua anggota ras mimpi buruk merasa seperti tercekik, tidak dapat bernafas. Tetapi energi mengerikan itu hanya berlangsung sesaat, yang membuat mereka bisa bernapas lega. Dewa Kuno bergelar benar-benar mengerikan. Sementara mereka berdua ketakutan, Naid Mare Rache juga sangat gembira. Dengan Dewa Kuno bergelar yang begitu menakutkan, ada harapan untuk membalas dendam mereka. Keberadaan yang bahkan lebih menakutkan dari guru. Dewa Kuno bergelar. Pikiran Naid Mare Rache terguncang. Energi yang menghancurkan gunung dan menjungkir balikan laut itu hancur berkeping-keping, membuatnya merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Ini adalah Dewa Kuno bergelar. Mengerikan sekali, Sang Kaisar Iblis ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Di udara, pusaran energi biru mengembun menjadi sosok tua. Sosok itu adalah sesepuh berjubah hitam. Energi yang mengerikan itu datang dari tubuhnya. Dewa Kuno bergelar sejati. Kaka senior, Dewa Kuno Suanyu menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Memberi penghormatan kepada guru besar. Memberi penghormatan kepada guru besar. Kaisar Iblis, Mokian Siau, dan yang lainnya semuanya bersujud hormat seolah-olah mereka. sedang bersujud di hadapan Dewa. Dewa Kuno bergelar benar-benar merupakan eksistensi seperti Dewa di hati banyak sekali pembudidaya. Orang ini tidak lain adalah Dewa Kuno bergelar berwarna biru yang telah menimbulkan masalah dalam teknik pangu. 3.122 Bangkit! Sang Dewa Kuno bergelar tersenyum tipis, auranya yang menakutkan lenyap tanpa jejak. Orang ini adalah kakak laki-laki dari Dewa Kuno Suanyu, Dewa Kuno Suan Hao. Kalau tidak tahu kalau orang ini adalah Dewa Kuno bergelar, pasti dia mengira kalau dia hanya orang tua biasa. Terima kasih banyak, guru besar. Terima kasih banyak, guru besar. Kaisar Iblis dan seluruh ras mimpi buruk dengan hormat menyampaikan rasa terima kasih mereka, lalu mereka dengan hormat bangkit, wajah dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Dewa Kuno Suan Hao perlahan melayang ke alun-alun yang luas, dengan senyum ramah di wajahnya. Mo Yan memberi hormat pada paman bela diri. Mo Yan membungkuh hormat. Dewa Kuno Suan Hao melirik Mo Yan dan tersenyum. Jadi, kamu adalah Mo Yan, murid junior broter. Ya, Mo Yan tersenyum hormat. Paman Guru, ini cucu murid, Mo Kian Siao. Mo Kian Siao memberi hormat kepada guru besar. Semoga kultivasi guru agung semakin maju dari hari ke hari. Mo Kian Siao membungkuh hormat. Haha, lumayan, lumayan. Dewa Kuno ini menyukainya. Dewa Kuno Suan Hao menganggup puas. Ia menatap Mo Kian Siao dan tersenyum. Mem, bakatmu lumayan. Terima kasih banyak atas pujian dari Grand Preceptor. Mendengar pujian Dewa Kuno Suan Hao, Mo Kian Siao sangat gembira. Seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Hatinya melayang ke surga tertinggi. Kaisar Iblis juga diam-diam senang. Jika Dewa Kuno Suan Hao menyukai putranya, Mo Kian Siao pasti akan melambung tinggi. Tatapannya jatuh pada Dewa Kuno Suan Yu, dan Dewa Kuno Suan Hao berkata sambil tersenyum tipis, Adik muda, kita sudah lama tidak bertemu. Kultifasimu sudah cukup maju, dan kau tidak jauh lagi dari menerobos ke Dewa Kuno bergelar. Pada saat itu, kau dapat pergi ke Kuil Pangu untuk menerima cincin Dewa Kuno dan menjadi Dewa Kuno bergelar sejati. Terima kasih atas kata-katamu yang baik, kakak senior. Dewa Kuno Suan Yu tersenyum tipis. Ia juga berharap dapat menerobos ke gelar Dewa Kuno sesegera mungkin, tetapi sayangnya, itu tidak semudah itu. Ahli Dewa Kuno yang kuat dan tak terhitung jumlahnya telah berkultifasi selama jutaan tahun, tetapi masih gagal untuk mencapai gelar Dewa Kuno. Kakak senior, mengapa kau membangunkanku dengan terburu-buru? Dewa Kuno Suan Yu bertanya, wajah tuanya berubah serius. Wajah tua Dewa Kuno Suan Hao berubah serius saat dia berkata, bukan aku, kakak seniormu, yang membangunkanmu. Sebaliknya, aku mendengar panggilan roh kehidupanmu dan menduga bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Dalam panggilanmu, aku mendengar nama Mo Yan, jadi aku pergi ke alam pangu untuk menyelidiki. Pemanggilan jiwa, Dewa Kuno Suan Yu terkejut, lalu berkata, aku tertidur karena terluka parah. Jadi Dewa Kuno bergelar yang dibicarakan oleh situ aneh Yan Chen dan yang lainnya adalah Paman Beladiri. Mo Yan berpikir dalam hati. Dewa Kuno Suan Hao berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Kuno ini tidak tahu tentang mimpi buruk iblis, dan utusan ordo alam pangu tidak tahu tentang keberadaan mimpi buruk iblis. Baginya untuk dapat melukaimu, dapat dilihat bahwa penyerangnya tidak lemah. Awalnya aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguasai alam pangu dan meminjam kekuatannya untuk membantumu, tetapi aku tidak menyangka akan menghadapi musuh yang lebih menakutkan. Aku tidak punya pilihan selain menyerah, jadi aku harus membangunkanmu terlebih dahulu. Musuh yang lebih menakutkan, Dewa Kuno Suan Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Bagi Dewa Kuno bergelar untuk berbicara tentang musuh yang menakutkan, jelas bahwa orang ini juga merupakan Dewa Kuno bergelar. Wajah Mo Yan, Kaisar Iblis, dan yang lainnya berubah sangat serius. Guru Agung, musuh yang menakutkan ini. Mungkinkah dia juga seorang Dewa Kuno bergelar? Kultifasinya sama dengan Grand Preceptor. Mo Kian Xiao menebak. Kultifasinya berada di atas Dewa Kuno ini. Dewa Kuno Suan Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Dewa Kuno ini adalah Dewa Kuno bergelar biru, tetapi orang ini adalah Dewa Kuno bergelar ungu, bahkan lebih kuat dari Dewa Kuno ini. Seekor falet bergelar Dewa Kuno. Wajah Dewa Kuno Suan Yu memucat, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Apa? Seekor ungu yang diberi gelar Dewa Kuno. Mo Yan dan Kaisar Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mo Yan dan yang lainnya sangat menyadari perbedaan antara tingkatan Dewa Kuno bergelar. Hanya ada perbedaan satu tingkat antara biru dan ungu, tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Dewa Kuno Suan Hao menganggup dan berkata dengan serius, benar. Justru karena cincin ibu jari Dewa Kuno ungu milik orang ini, Dewa Kuno ini harus menyerah. Kekuatan Dewa Kuno ini saat ini jauh lebih rendah daripada Dewa Kuno bergelar ungu. Awalnya aku mengira kau telah terluka oleh orang ini. Aku tidak berada di alam pangu, jadi wajar saja aku tidak akan terluka oleh orang ini. Aku terluka dalam pertempuran dengan Dewa Kuno dari laut dalam, Dewa Kuno Suan Yu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dewa Kuno Suan Hao berkata, Adik muda, Dewa Kuno bergelar ini tidak berada di alam pangu, tetapi di dunia orang suci. Dewa Kuno ini telah menyinggung perasaannya, tetapi untungnya, dia tidak berniat menyerang. Kalau tidak, Dewa Kuno ini pasti sudah mati. Di dunia orang suci, Dewa Kuno Suan Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mengapa Dewa Kuno bergelar pergi ke dunia orang suci. Dewa Kuno Suan Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku juga tidak yakin. Kau dan aku berasal dari sekte yang sama, dan aura kita mirip. Aku khawatir tentang keselamatan saudara muda, jadi aku memintamu pergi. Namun, Dewa Kuno ini pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mata tua Dewa Kuno Hao Suan menyipit, dan niat membunuh yang ganas melintas di matanya. Dia berkata dengan kejam, begitu Dewa Kuno ini menemukan pedang langit Dewa Kuno, tidak perlu takut pada orang ini. Pada saat itu, Dewa Kuno ini pasti akan menghapus penghinaan ini. Ketika memikirkan ancaman dan penghinaan yang ditimbulkan utusan alam pangu, Dewa Kuno Suan Hao dipenuhi amarah dan tidak menginginkan apapun selain segera menghancurkan kuil pengendali. Paman Beladiri Pedang Langit Dewa Kuno Suan Yu terkejut dan buru-buru bertanya, kakak senior, bukankah Paman Pedang Langit berada di lapisan surgawi ke-9 alam pangu? Paman Beladiri Mendengar Dewa Kuno Suan Yu memanggil Paman Beladiri, mimpi buruk iblis dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Kekuatan mengerikan macam apa yang ada di balik Dewa Kuno Suan Yu. Aku pergi mencarinya, tetapi Paman Beladiri Pedang Langit tidak berada di lapisan surgawi ke-9 alam pangu, dan aku tidak bisa memanggilnya. Aku tidak tahu kemana dia pergi, Dewa Kuno Suan Hao berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia lebih cemas daripada orang lain. Kalau saja dia tidak berhadapan dengan Dewa Kuno bergelar dari dunia orang suci itu, nyawanya bisa berada dalam bahaya setiap saat. Siapakah yang tahu kapan Dewa Kuno bergelar akan bergerak? Kau tidak bisa memanggilnya. Mungkinkah Paman Pedang Langit telah meninggalkan alam pangu? Dewa Kuno Suan Yu menebak sambil mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Adik muda, tetaplah di sini dan berkultifasilah untuk saat ini. Kau tidak bisa pergi, agar tidak menjadi sasaran Dewa Kuno bergelar itu. Aku tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan menyerang, Dewa Kuno Suan Hao berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung Dewa Kuno bergelar itu, jadi Dewa Kuno Suan Hao harus waspada. Terima kasih banyak, kakak senior. Dewa Kuno Suan Yu buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Adik muda, kau bisa memberikan teknik dan mantra kepada mereka. Dewa Kuno ini perlu menemukan keberadaan Paman Beladiri Pedang Langit secepat mungkin. Sebelum itu, kau tidak boleh pergi, Dewa Kuno Hao memperingatkan sebelum menghilang. Luar biasa, akhirnya aku bisa mengolah teknik pangu milik guru. Devil Nightmare sangat gembira. Terima kasih banyak, Paman Beladiri Agung. Mokian Xiao dan yang lainnya berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu mereka mengolah teknik pangu, Devil Nightmare dan yang lainnya pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, mereka akan mampu menghancurkan semua faksi utama di dunia abadi kuno, dan bahkan faksi-faksi era kuno pun tidak akan menjadi masalah. 3123. Guru, murid ini dapat mengolah seni pangu. Mokian menatap dewa kuno Suanyu dengan penuh semangat, ketidaksabaran tergambar jelas di wajahnya. Yang diinginkannya hanyalah segera mulai mengolah seni pangu. Dewa kuno Suanyu menganggup dan tersenyum. Kakak senior sudah setuju, jadi guru ini tentu akan mengajarimu seni pangu. Para tetua dan pelindung semuanya dapat mengolahnya. Sedangkan untuk anggota klan lainnya, dewa kuno ini akan mengajarimu seni pangu lainnya. Terima kasih banyak, Grandmaster. Terima kasih banyak, Guru Besar. Terima kasih banyak, Tuan Dewa Kuno. Kaisar Iblis, Mokian Siau, dan yang lainnya sangat gembira saat mereka berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka semua merasa seperti telah memenangkan jackpot dan sangat gembira. Seni pangu bahkan lebih menakutkan daripada seni abadi kelas atas kuno. Pada tingkat kultivasi yang sama, mereka yang mengolah seni pangu pasti akan menang. Inilah kekuatan seni yang menghancurkan. Mengolah seni pangu sangatlah sulit. Kalian semua harus siap secara mental. Dewa kuno ini juga akan memberi kalian petunjuk, kata Dewa kuno Suanyu dengan tenang. Tenanglah, Guru Besar. Saya pasti akan mengolahnya dengan tekun. Mokian Siau berkata dengan penuh semangat, gambaran sikap Kiyutian yang sombong dan tidak terkendali muncul di benaknya. Mokian Siau mencibir. Kiyutian, tunggu saja. Begitu aku menguasai seni pangu, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Baiklah. Dewa kuno Suanyu mengangguk, lalu berkata lagi, begitu Paman Pedang Langit mendapat kabar tentang ras mimpi buruk, Dewa kuno ini pasti akan membalaskan dendam kalian semua. Terima kasih banyak, Guru, kata Mokian penuh semangat. Dewa kuno dari laut dalam seharusnya terluka oleh kakak senior. Dewa kuno bergelar di balik Dewa kuno dari laut dalam juga telah terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik bagi ras mimpi burukmu untuk mendominasi dunia abadi kuno, Dewa kuno Suanyu berkata dengan tenang. Murid ini mengerti. Mokian berkata dengan hormat. Begitu aku mengolah seni pangu, apalagi monster tua Yan Chen, murid ini bahkan tidak perlu takut pada tiga faksi kuno. Tiga golongan kuno itu tidak ada apa-apanya, kata Dewa kuno Suanyu dengan nada meremehkan, tidak menanggapi mereka dengan serius. Meskipun ketiga faksi kuno itu kuat, mereka tidak memiliki Dewa kuno yang mendukung mereka, jadi mereka bukan apa-apa. Dengan ini, Dewa kuno Suanyu menjentikan jarinya, mengirimkan pilar cahaya biru ke dahi mimpi buruk. Dewa kuno Suanyu berkata, ini adalah mantra pangu. Jika kamu mengolahnya dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasimu. Jika kamu beruntung, itu bahkan dapat membantumu naik ke alam pangu. Beberapa hari kemudian, di aula utama aula Guzun, si Nguying terbakar oleh ketidaksabaran. Makin lama waktu berlalu, makin cemas pula si Nguying. Benang sari abadi dan ramuan kelas abadi mengandung energi paling murni, jadi pemurnian dan penyerapannya tidak memakan banyak waktu. Jika si Nguying melewatkan kesempatan ini, maka akan terlambat untuk menyesal. Sudah tiga hari, sudah tiga hari, kenapa masih belum ada kabar, kata si Nguying dengan cemas. Nada suaranya dipenuhi amarah. Sudah tiga hari sejak klan Sirius bayangan guntur berangkat ke alam jiwa abadi, tetapi masih belum ada kabar dari mereka. Penatua Agung, jangan terburu-buru. Serigala langit bayangan petir sangat peka terhadap aura manusia, tetapi jiwa naga tersembunyi sangat dalam. Butuh waktu, kata si Tian Feng acuh tak acuh. Karena aula Guzun tidak dapat menemukan apapun tentang jiwa naga, satu-satunya cara adalah mengandalkan serigala bayangan guntur surgawi. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang ahli kaisar abadi kuno muncul dan melaporkan dengan hormat. Kepala balai, tetua agung, serigala bayangan petir surgawi telah mengirim berita bahwa ada berita tentang jiwa naga. Saya yakin kita akan segera dapat menemukan jiwa naga. Mengetahui latar belakang jiwa naga sudah dekat. Sangat bagus. Biarkan mereka menemukannya sesegera mungkin. Sing Wuying sangat gembira. Dia melihat harapan ketika mendengar berita itu. Iya, tetua agung, tetua agung. Kaisar abadi kuno itu menjawab dengan hormat. Setelah itu, siluetnya berkedip saat dia menghilang. Klan serigala bayangan petir surgawi tidak mengecewakan kita. Sepertinya kita akan segera dapat menemukan jiwa naga. Latar belakang jiwa naga tidak akan lama disembunyikan, kata seorang tetua sambil tersenyum. Senyum akhirnya muncul di wajah tua Sing Wuying, tetapi dengan cepat berubah menjadi ganas. Dia berkata dengan muram, penatua ini ingin melihat seberapa hebat jiwa naga ini. Beraninya dia merampok perbendaharaan Aula Guzun dan menyentuh benang sari abadi dan ramuan kelas abadi milik penatua ini. Sampaikan perintahku. Para ahli dari Aula Guzun bersiap, perintah Siswan Ming. Begitu mereka mengetahui kekuatan jiwa naga, jika tidak ada ancaman, Siswan Ming tidak akan ragu untuk menghancurkan jiwa naga. Selama jiwa naga tidak sekuat Aula Guzun, Siswan Ming tidak akan bersikap lunak. Aku hanya berharap benang sari abadi dan ramuan kelas abadi milikku aman dan sehat. Sing Wuying berkata dengan acuh tak acuh, tetapi dia masih khawatir. Sisian Feng berkata dengan acuh tak acuh, Tetua Agung, tunggu saja beritanya. Tuan Muda, ada berita, suara hormat terdengar di benak Sisian Feng. Ayah, tiga Tetua Agung, aku akan kembali berkultifasi terlebih dahulu. Sisian Feng menangkupkan tinjunya dan meninggalkan Aula. Begitu dia keluar dari Aula, Sisian Feng bertanya, berita apa? Wu Yuan dan Ye Hongyun telah meninggalkan wilayah surgawi utara. Aku telah melacak mereka ke tempat mereka menghilang. Mereka berada di jurang api hitam wilayah surgawi selatan. Aku telah gagal melacak mereka berkali-kali, tetapi kali ini, aku secara tidak sengaja menemukan mereka di jurang api hitam. Ada arrai penghubung harta karun sihir luar angkasa yang misterius di sana. Jurang api hitam, arrai penghubung harta karun ajaib luar angkasa. Sisian Feng mengerutkan kening dan berpikir, jadi itu adalah harta karun ajaib luar angkasa. Tidak heran tidak seorang pun dapat menemukan susunan jiwa surgawi kuno selama bertahun-tahun. King Ran Immortal Venerable benar-benar berhati-hati. Apakah kamu yakin itu ada di jurang api hitam? Tanya si Tian Feng. Iya, aku menemukan Wu Yuan dan Ye Hongyun secara tidak sengaja. Pintu masuk ke dalam Heavenly Soul Arrai kuno berada di Blackfire Abyss, dan ada Space Magic Tracer yang menutupinya. Sebuah suara penuh hormat terdengar. Sangat bagus. Segera pergi untuk menghindari terdeteksi oleh King Ran Immortal Venerable. Selama lokasinya sudah dipastikan, tidak perlu lagi memantaunya, kata si Tian Feng. Iya, guru, terdengar suara penuh hormat. Istananya, si Tian Feng menyatukan kedua telapak tangannya dan melakukan seni surgawi. Seketika, sebuah layar cahaya muncul dari udara tipis. Di layar cahaya itu, seorang wanita cantik tengah berkultivasi dalam pengasingan. Si kecil, si Tian Feng memanggil wanita cantik di layar cahaya. Mendengar suara si Tian Feng di layar cahaya, Little Xi perlahan membuka mata indahnya. Salam, tuan muda, si kecil memberi hormat dengan hormat. Aku telah menemukan lokasi arrai jiwa surgawi kuno. Sekarang saatnya bagimu untuk bertindak. Dekati Wu Yuan dan temukan cara untuk menghancurkan arrai jiwa surgawi kuno itu. Si Tian Feng berkata dengan ringan. Baik, tuan, si kecil Xi dengan hormat menerima perintah itu, dan sosok cantiknya segera menghilang. King Ran Immortal Venerable, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mulut si Tian Feng melengkung membentuk seringai jahat. Tuan muda, apakah benar-benar pantas bagi Little Xi untuk mengambil tindakan? Jika Wu Yuan tahu kebenarannya, sebuah suara terdengar di aula. Wu Yuan tidak akan tahu kebenarannya. Bahkan jika dia tahu, itu sudah terlambat. Si Tian Feng langsung menyela dengan senyum di wajahnya seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Gai Jun, sekarang saatnya bagimu untuk bertindak. King Ran Immortal Venerable telah keluar dari pengasingan, dan lelaki tua ini akan pergi kapan saja. Jika ada kesempatan, bunuh dia. Dengan cara ini, Heavenly Soul Arrai kuno hanyalah hiasan. Si Tian Feng mencibir. Dimengerti. Jawab Gai Jun. 3124. Waktu Berlalu Hari Demi Hari Dengan, bantuan, Serigala Langit Bayangan Petir, berita tentang jiwa naga dikirim kembali ke Aul Lagu Jun setiap hari, tetapi tidak ada berita lebih lanjut. Lima hari berlalu, tetapi masih belum ada kabar. Pada akhirnya, Serigala Langit Bayangan Petir menyerah, mengatakan bahwa jiwa naga terlalu tersembunyi. Setiap kali mereka hendak menemukannya, jiwa itu akan menghilang tanpa jejak, sehingga mustahil dilacak. Mereka telah membuang-buang waktu lima hari tanpa menemukan apapun. Sampah, omong kosong apa Lightning Shadow Skywolf. Kalian semua sampah yang tidak berguna. Sing Wuying memarahi dengan keras. Dia hampir meledak karena marah. Para petinggi Guzun Hall juga geram, merasa dipermainkan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, Lightning Shadow Skywolf telah melakukan yang terbaik. Jika bahkan Serigala Langit Bayangan Petir tidak dapat berbuat apa-apa, Aul Lagu Jun benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelidiki jiwa naga. Saya khawatir benang sari abadi dan ramuan kelas abadi saya semuanya telah habis. Sing Wuying dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Yang tidak diketahui Sing Wuying adalah bahwa ramuan kelas abadi miliknya telah disempurnakan dan diserap oleh Feng Wuchen. Penatua pertama, perbendaharaan Aul Lagu Jun telah dikosongkan. Aul Lagu Jun pasti akan membalas dendam, tetapi saya khawatir kita harus menunggu sampai faksi kuno benar-benar terbangun, kata si Swan Ming dengan suara yang dalam, wajahnya begitu gelap sehingga hampir meneteskan air. Fraksi kuno, si Tian Feng terkejut, apakah ada kebutuhan bagi fraksi kuno untuk berurusan dengan Jiwa Naga? Aku tidak percaya kalau Jiwa Naga yang muncul entah dari mana ini lebih kuat dari Aul Lagu Jun. Para petinggi Aul Lagu Jun juga terkejut dan ekspresi mereka menegang. Wajah tua Sing Wuying tampak sangat ganas dan mengerikan, dia tampak gila saat menggertakkan giginya dan meraung, Jiwa Naga. Orang tua ini pasti tidak akan memaafkanmu. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar, dan seluruh Aul Lagu Jun dipenuhi ketakutan. Murid-murid Aul Lagu Jun belum pernah melihat Sing Wuying semarah itu. Karena cincin luar angkasa 5X dan fakta bahwa dia tidak mengetahui detail Jiwa Naga, Sing Wuying sangat waspada. Bahkan jika dia marah, dia tetap tidak berani bertindak gegabuh. Terus kirim orang untuk memantau dunia Jiwa Abadi. Begitu kalian menemukan seseorang dari Jiwa Naga, segera tangkap mereka. Tetua ini akan segera mengekstrak ingatan mereka. Sing Wuying menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan apapun tentang Jiwa Naga. Sing Wuying benar-benar menyesal tidak menyerap ingatan sang Jiwa Naga. Kalau tidak, dia tidak akan setidak berdaya seperti sekarang. Saya khawatir cara yang sama tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Namun, Tetua Agung saat ini sedang marah dan telah kehilangan sebagian akal sehatnya. Si Tian Feng menggelengkan kepalanya diam-diam. Metode si Tian Feng sebelumnya telah membuat Dragon Soul waspada. Jika metode yang sama berhasil untuk kedua kalinya, maka orang-orang Dragon Soul akan terlalu bodoh. Namun, Si Tian Feng tidak mengatakannya keras-keras. Jika saja Aula Guzun tahu bahwa Serigala Langit Bayangan Petir dan Jiwa Naga telah bekerja sama untuk menipu mereka, siapa yang tahu betapa marahnya mereka? Dalam lima hari, dengan bantuan cincin ruang lima kali dan sumber daya kultivasi yang kuat, kekuatan keseluruhan Jiwa Naga dapat dikatakan telah tumbuh pesat. Dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga, kultivasi banyak dewa Jiwa Naga meningkat pesat dan menembus batas. Dibandingkan dengan lima hari yang lalu, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Dengan bantuan mutiara ilahi yang menentang surga, kultivasi Jian Chou dan Ning Tian Cheng langsung meningkat beberapa bintang. Jian Chou telah melangkah ke ranah kaisar abadi kuno bintang enam, sementara Ning Tian Cheng juga telah mencapai ranah kaisar abadi kuno bintang lima. Tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke alam abadi emas. Meskipun Feng Wuchen tidak berkultivasi, alam alkimia Feng Wuchen telah menembus alam kaisar abadi kuno. Dia sudah dapat memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga dari alam abadi emas. Hal ini niscaya akan membantu para Dragon Soul Golden Immortal Venerables untuk meningkatkan kultivasi mereka beberapa bintang. Jiwa naga dari dunia jiwa abadi berkembang pesat. Jumlah yang mulia jiwa naga telah mencapai beberapa ribu. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno. Mereka tersebar di seluruh dunia jiwa abadi dan ibu kota abadi. Di balkon lantai enam, Feng Wuchen sedang minum sendirian. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan, apa yang sedang Anda pikirkan? Jian Chou muncul dalam sekejap. Ketika dia melihat Feng Wuchen sedang berpikir keras, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, aku sedang memikirkan siapa yang akan bertanggung jawab atas jiwa naga di dunia jiwa abadi. Tuan, apakah kita akan pergi ke alam surgawi abadi? Jian Chou bertanya cepat dengan ekspresi gembira. Ini tentang waktu. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Qiyu Tian mengirim kembali berita bahwa jiwa naga telah tumbuh kuat di berbagai alam abadi. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke alam abadi surgawi. Dalam waktu kurang dari sebulan, di bawah upaya Qiyu Tian dan yang lainnya, jiwa naga dari berbagai alam abadi secara bertahap terbentuk dan tumbuh dengan cepat. Hebat sekali. Jian Chou sangat gembira. Feng Wuchen menghela nafas pelan dan berkata, tapi siapa yang akan bertanggung jawab atas jiwa naga di dunia jiwa abadi? Tuan, bagaimana kalau membiarkan Su Yan Jun dan Li Yun Tian mengambil alih? Mereka belum mencapai level kaisar abadi kuno. Lebih cocok bagi mereka untuk tetap tinggal dan berkultivasi di dunia jiwa abadi. Jian Chou menyarankan. Jika mereka bersedia, kami akan menyerahkan dunia jiwa abadi kepada mereka. Feng Wuchen menganggup. Karena Jian Chou berkata demikian, Feng Wuchen tidak akan keberatan. Kembalilah dan besiaplah. Kita akan berangkat dalam beberapa hari. Tinggalkan beberapa penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno untuk berjaga-jaga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Iya, Tuan, kata Jian Chou dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk pergi ke alam surgawi abadi. Tuan, apakah Anda sudah memikirkan ke mana harus pergi ke alam surgawi abadi? Suara Tetua Gu Yue terdengar. Sosok tua muncul dalam sekejap. Tetua Agung, apakah Anda punya tempat yang bagus untuk dituju? Feng Wuchen bertanya sambil melihat ke arah Gu Yue. Tetua Gu Yue tersenyum. Tuan, pelindung Tianhen bertanggung jawab atas alam abadi kuno. Jika Anda menginginkan tempat yang bagus, pelindung Tianhen akan sangat mengenalnya. Feng Wuchen menganggup dan kemudian mengirimkan suaranya, Pelindung Tianhen, aku siap untuk pergi ke alam surgawi abadi. Apakah ada tempat yang bagus? Tuan Feng, pelindung Tianhen terkejut. Ia buru-buru menyampaikan suaranya, Tuan Feng, saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Saya jamin Tuan Feng akan merasa puas. Kalau begitu, aku harus merepotkan pelindung Tianhen. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Dengan pelindung Tianhen yang mengurus semuanya, Feng Wuchen merasa tenang. Penatua Gu Yue, aku akan pergi ke Istana Abadi Angin Salju untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamaku. Feng Wuchen tersenyum dan tubuhnya menghilang. Istana Abadi Kuno Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen sedang menuju ke alam abadi surgawi, pelindung Tianhen langsung memerintahkan, semua golongan di bawah Istana Abadi Kuno dengarkan baik-baik. Tuan Feng akan tiba di alam abadi surgawi dalam beberapa hari. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau tidak boleh menyinggung Tuan Feng. Siapapun yang menyinggung Tuan Feng harus menanggung akibatnya. Kata-kata pelindung Tianhen langsung mengejutkan semua golongan di bawah Istana Abadi Kuno. Mereka semua langsung memberi perintah. Komandan, panggil pelindung Tianhen. Bawahan ada di sini. Komandan muncul dan berlutut dengan hormat. Tuan Feng akan segera tiba di alam surgawi abadi. Pergilah ke puncak surgawi abadi dan lepaskan segelnya. Besiaplah untuk menyambut Tuan Feng. Perintah pelindung Tianhen. Iya, kata komandan dengan hormat. 3.125. Istana Abadi Angin Salju. Feng Wuchen terbang mendekat dan merasakannya sejenak. Dia tersenyum tipis dan berkata, Dewa Abadi Kuno Bintang 5, kultifasimu telah meningkat pesat. Ketika Feng Wuchen naik ke alam abadi kuno, kultifasi binggu belum mencapai alam Dewa Abadi Kuno. Setelah memperoleh cincin ruang lima kali, kultifasinya meningkat pesat. Jika dia memiliki sumber daya kultifasi yang kuat, kultifasi binggu pasti telah menembus ke alam Dewa Abadi Kuno. Feng Wuchen datang ke Istana Abadi Angin Salju kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bing Wu dan Jun Er. Bing Wu dan Jun Er adalah teman pertama Feng Wuchen setelah naik ke dunia abadi kuno. Sebelum meninggalkan dunia jiwa abadi, dia tentu saja harus mengucapkan selamat tinggal. Akan sangat tidak sopan jika pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tuan Feng. Melihat sosok Feng Wuchen, kedua murid yang menjaga gerbang Istana Abadi Angin Salju bergegas menyambutnya dengan penuh semangat. Feng Wuchen adalah penyelamat Istana Abadi Angin Salju. Semua orang di Istana Abadi Angin Salju sangat hormat dan sopan kepada Feng Wuchen. Apakah peribing Wu ada di sini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Ya, ya, ya. Tuan Feng, cepat undang dia masuk. Jika kepala Istana dan para tetua tahu bahwa Tuan Feng telah datang, mereka pasti akan sangat senang. Seorang murid tersenyum senang dan dengan sopan menuntun Feng Wuchen masuk. Tuan Feng, saya akan pergi dan melapor kepada kepala Istana dan para tetua. Murid lainnya bergegas masuk dengan gembira. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menghentikannya. Feng Wuchen tidak ingin membuat kepala Istana khawatir dan berencana untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Bing Wu. Kakak Feng ada di sini. Di aula utama, Ouyang Tianzeng dan para tetua sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa Feng Wuchen telah datang. Feng Wuchen ada di sini. Wajah Bing Wu juga menunjukkan senyum terkejut. Dia tampak sangat senang. Cepat, cepat, cepat. Ouyang Tianzeng tersenyum gembira. Adik Feng sudah lama tidak ke sini. Tetua agung itu tersenyum senang. Feng Wuchen, seorang pemuda mengerutkan kening. Melihat Bing Wu begitu bahagia, wajahnya berubah jelek. Bing Wu, siapa Feng Wuchen? Pemuda itu bertanya dengan sikap bertanya. Tuan Mudasu, saya rasa Anda sebaiknya kembali dulu, kata Bing Wu dingin. Kepala Istana Ouyang, siapa Feng Wuchen? Tanya pria itu. Ekspresinya jelas tidak menyenangkan. Tamu Istana Abadi Angin Salju. Ouyang Tianzeng tertawa gembira. Tuan Mudasu, saya benar-benar minta maaf. Istana Abadi Angin Salju tidak bisa mengabaikan adik kecil Feng. Tuan Istana Ouyang, maksudmu kita tidak bisa mengabaikan Feng Wuchen, tapi kita bisa mengabaikan Tuan Muda ini. Raut wajah Tuan Mudasu berubah semakin buruk. Tuan Mudasu, orang tua ini tidak bermaksud seperti itu. Ouyang Tianzeng segera berkata, seolah-olah dia tidak berani menyinggung Tuan Mudasu. Tuan Istana Ouyang, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan saksama. Jangan menyesalinya saat waktunya tiba, kata Tuan Mudasu dingin dengan sedikit nada mengancam dalam kata-katanya. Ini, Ouyang Tianzeng tersenyum pahit. Baik, jangan berani-beraninya kau mengancam kakekku. Aku tidak akan setuju. Bing Wu berkata dengan dingin, tatapan dinginnya menyapu ke arah Su Yun Qi. Su Yun Qi mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, Bing Wu, kamu harus memikirkannya dengan matang. Aku tidak memaksamu, tetapi aku khawatir istana abadi angin salju akan sulit untuk tetap berada di alam jiwa abadi. Wajah Ouyang Tianzeng dan Eselon atas berubah jelek. Kepala Istana Ouyang dan para tetua memperlakukannya dengan sangat penting. Bahkan Bing Wu pun sangat senang. Mungkinkah Feng Wu Chen ini memiliki latar belakang yang besar? Tuan Mudasu diam-diam penasaran, tetapi wajahnya menjadi lebih muram. Tidak lama kemudian, Feng Wu Chen memasuki aola utama. Feng Wu Chen, Bing Wu menyambutnya dengan gembira. Wajahnya dipenuhi dengan senyum terkejut. Sikap dinginnya yang sebelumnya luluh. Peri Bing Wu, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Juner yang berada di samping menggoda, sungguh tamu yang langka. Bing Wu tertawa gembira, Feng Wu Chen, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke Istana Abadi Angin Salju? Saya berencana untuk pergi ke Win Restaurant dalam dua hari ke depan. Feng Wu Chen tertawa, saya sudah lama tidak kesini, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Tatapan Tuan Mudasu menyapu ke arah Feng Wu Chen. Merasakan tatapan yang tidak selaras, Feng Wu Chen juga melirik Tuan Mudasu. Namun itu hanya sekilas, dan dia tidak peduli. Melihat itu, Tuan Mudasu mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Feng Wu Chen mengabaikan keberadaannya. Ditambah dengan sikap binggu terhadap Feng Wu Chen, kemarahan melonjak di dalam hatinya. Selamat datang, adik Feng. Ouyang Tianzeng tertawa gembira. Dia sendiri berjalan turun dari kursi utama. Ketiga tetua juga naik untuk menyambutnya dengan sopan. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dengan sopan dan tertawa, Tuan Istana Ouyang, tiga tetua. Adik Feng, silakan duduk. Ouyang Tianzeng tertawa gembira. Dia sangat sopan dan langsung memperlakukan Feng Wu Chen sebagai VIP Super Istana Abadi Angin dan Salju. Untuk sesaat, Feng Wu Chen menjadi tamu kehormatan. Tuan Mudasu langsung disingkirkan. Wajahnya sangat jelek. Tatapannya yang dingin seperti ular berbisa yang menatap Feng Wu Chen. Ouyang Hao dan yang lainnya jelas menyadari ekspresi Tuan Mudasu. Mereka diam-diam tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Feng Wu Chen adalah penyelamat Istana Abadi Angin Salju. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Siapa kamu? Tuan Mudasu menatap Feng Wu Chen dan bertanya dengan suara dingin. Tuan Istana Ouyang, siapa ini? Feng Wu Chen menatap Ouyang Tianzeng dan bertanya. Feng Wu Chen tidak mengenal Tuan Mudasu. Ouyang Tianzeng langsung tertawa, Adik Feng, ini adalah Tuan Mudasu Yun Qi dari Istana Abadi Awan Biru dari Dunia Jiwa Abadi. Kekuatan Istana Abadi Awan Biru di Dunia Jiwa Abadi tidaklah lemah. Feng Wu Chen dapat mengatakan bahwa kultifasi Su Yun Qi telah mencapai puncak alam Raja Abadi Kuno Bintang 9. Dia hanya setengah langkah lagi dari alam Kaisar Abadi Kuno. Di antara generasi muda Dunia Jiwa Abadi, kekuatannya tidak lemah. Posisi Istana Abadi Awan Biru di Dunia Jiwa Abadi tidaklah lemah. Itu adalah kekuatan Kaisar Abadi Kuno. Kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah Kuil Sinra dan Istana Abadi Tujuh Bintang. Itu berkali-kali lebih kuat daripada Istana Abadi Angin Salju. Jadi, ini Tuan Mudasu. Feng Wu Chen tertawa acu tak acu, saya Feng Wu Chen, seorang kultifator nakal. Pembudidaya nakal, Su Yun awalnya terkejut, tetapi matanya berkilat jijik. Ia kemudian berkata dengan bangga, seorang kultifator nakal, mampu membuat kepala Istana Ouyang dan para tetua begitu memperhatikanmu dan mengabaikan Tuan Muda ini begitu saja, kau benar-benar hebat. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Su Yun Qi? Feng Wu Chen, jangan ganggu dia, kata Bing Wu dingin. Melihat ekspresi dingin Bing Wu, begitu pula ekspresi Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya, Feng Wu Chen dapat menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Feng Wu Chen benar-benar mengabaikan Su Yun Qi. Ia menatap Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya dan tertawa, kepala Istana Ouyang, aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Awalnya aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada Bing Wu, tetapi aku tidak menyangka akan mengganggu kalian semua. Pengabayan Feng Wu Chen langsung membuat Feng Wu Chen marah. Kemarahan di hatinya meledak dengan gila. Tatapannya yang tajam dan dingin penuh dengan niat membunuh menatap Feng Wu Chen seperti ular berbisa. Selamat tinggal, Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya terkejut. Wajah cantik Bing Wu juga tercengang. Tiba-tiba hatinya terasa hampa, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Dia langsung bertanya, Feng Wu Chen, apakah kamu akan meninggalkan dunia jiwa abadi? Ya, aku berencana untuk keluar dan melihat-lihat. Feng Wu Chen tertawa acuh tak acuh. 3126. Kamu berencana pergi kemana? Bing Wu langsung bertanya, wajahnya yang cantik tampak sangat cemas. Siapapun dapat melihat bahwa Bing Wu sangat peduli pada Feng Wu Chen. Saudari Bing Wu, Feng Wu Chen tadi berkata bahwa dia sudah punya istri dan anak. Jun, R yang berada di samping mendesah dalam hatinya. Tatapan mata Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya tertuju pada Feng Wu Chen, langsung memperlakukan Su Yun Qi yang geram seperti udara. Wajah Su Yun Qi sudah berubah sepenuhnya menyeramkan. Ini buruk, Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya bereaksi cepat, wajah lama mereka semua berubah. Feng Wu Chen mengabaikan Su Yun Qi telah membuatnya marah. Sebagai tuan muda istana abadi Azure Cloud, bagaimana mungkin dia bisa bertahan diabaikan oleh seorang kultifator nakal. Meskipun Feng Wu Chen merasakan kemarahan dan niat membunuh Su Yun Qi yang mengerikan, dia tetap mengabaikannya. Feng Wu Chen telah melihat banyak orang sombong seperti itu. Feng Wu Chen tertawa acuh tak acuh, aku belum memikirkannya, aku harus meninggalkan alam jiwa abadi dalam beberapa hari. Beberapa hari, begitu cepat, Bing Wu sangat kecewa, perasaan kehilangan sesuatu menjadi semakin kuat. Bing Wu yang sangat kecewa tidak menyadari niat membunuh yang mengerikan dari Su Yun Qi. Di sisi lain, Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya mulai khawatir. Meskipun mereka tidak takut pada Su Yun Qi, mereka takut pada istana abadi awan biru. Bagaimanapun juga, istana abadi awan biru tetaplah kekuatan kaisar abadi kuno. Mereka kuat dan jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh istana abadi angin salju. Feng Wu Chen tentu saja merasakan ekspresi khawatir Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya. Su Yun Qi, aku sarankan kamu untuk tidak bertindak. Feng Wu Chen berkata tanpa menoleh. Su Yun Qi yang geram berkata dengan wajah sinis, memangnya kenapa kalau aku yang bertindak? Apakah menurutmu Tuan Muda ini takut padamu? Su Yun Qi, inilah istana abadi angin salju, bukan istana abadi awan biru milikmu. Bing Wu berteriak dingin, melampiaskan kekecewaan dan kesedihan di dalam hatinya. Terus, kamu berani mengabaikan Tuan Muda ini, ini adalah penghinaan terhadap Tuan Muda ini. Su Yun Qi merauh marah, tanpa ampun melepaskan Qi dan niat membunuhnya yang kuat. Kepala istana Ouyang, tiga tetua klan besar datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Anggap saja ini sebagai tanda ketulusanku. Feng Wu Chen mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Ouyang Tian Zheng, mengabaikan Su Yun Qi sekali lagi. Adik kecil Feng, kau adalah dermawan istana abadi angin salju kami, dan kau bahkan memberi kami harta yang sangat berharga, kami tidak bisa menerimanya. Ouyang Tian Zheng menolak dengan bijaksana. Tidak apa-apa, Feng Wu Chen tersenyum dan melemparkan cincin penyimpanan itu ke Ouyang Tian Zheng. Anak nakal yang bau, beraninya kau mengabaikan Tuan Muda ini. Kau sedang mencari kematian, Su Yun Qi tidak dapat menahannya lagi, dan tiba-tiba meraung, telapak tangannya menghantam ke arah Feng Wu Chen. Merasakan serangan Su Yun, sudut mulut Feng Wu Chen sedikit terangkat, matanya memancarkan pandangan kejam. Feng Wu Chen, hati-hati, Bing Wu menjadi pucat karena ketakutan, dia segera mengaktifkan kekuatan sumber rohnya, ingin menghentikan Su Yun Qi. Bing Wu berada tepat di samping Feng Wu Chen, jadi dialah yang tercepat bergerak. Dengan lambayan tangannya, dia mendorong Bing Wu ke belakang, menyebabkan Bing Wu tidak dapat melawan. Kakak Bing Wu, Juner segera menghalangi Bing Wu yang terpaksa mundur. Pada saat yang sama, Su Yun Qi, berhenti, teriak tetua klan agung. Adik kecil Feng, hati-hati, wajah tua Ouyang Tian Zheng berubah, dia segera melesat keluar untuk menghentikan Su Yun Qi. Namun saat Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya merasa khawatir dan ingin menghentikan Su Yun Qi, Feng Wu Chen sudah terlebih dahulu melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan itu langsung bertabrakan, dan dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan meledak keluar, menyebabkan aula utama sedikit bergetar. Kekuatan tabrakan yang mengerikan itu lenyap dalam sekejap. Feng Wu Chen benar-benar memblokir serangan Su Yun Qi. Melihat ini, Ouyang Tian Zheng, tiga tetua klan besar, Bing Wu dan yang lainnya semuanya tercengang. Feng Wu Chen ternyata mampu melawan Su Yun Qi. Kapan Feng Wu Chen memiliki kekuatan sekuat itu? Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bing Wu dan Juner sama-sama membelalakan mata indah mereka. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Feng Wu Chen telah menjadi begitu kuat. Bing Wu dan yang lainnya tahu seperti apa kultifasi Feng Wu Chen. Belum lama ini, kultifasi Feng Wu Chen telah melampaui mereka. Kecepatan kultifasi yang mengerikan macam apa ini? Ini juga pertama kalinya mereka melihat Feng Wu Chen bergerak, dia terlalu kuat. Kapan adik kecil Feng memiliki kekuatan seperti itu? Ouyang Tian Zheng terkejut. Bahkan jika dia tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki cincin ruang lima kali, tidak mungkin dia bisa menjadi begitu kuat secepat itu, bukan? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi dengan kekuatan adik kecil Feng? Tetua klan agung dan yang lainnya menatap Feng Wu Chen dengan kaget, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka kurang lebih mengetahui kekuatan Feng Wu Chen. Bahkan jika dia lebih kuat dari sebelumnya, mereka tidak menyangka dia akan menjadi begitu kuat. Seorang kultifator nakal benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya tuan muda ini telah meremehkanmu. Su Yun Qi berkata dengan wajah penuh kekejaman. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, aku telah melihat banyak orang sombong sepertimu. Kamu tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi emosimu tidak kecil. Ini karena kamu telah dimanja. Tapi aku tidak akan memanjakanmu. Apakah begitu? Maka tuan muda ini akan memperlihatkan kepadamu kekuatan Kaisar Abadi Kuno. Su Yun Qi berteriak, dan segera mengeluarkan artefak Abadi Kuno kelas 4. Kekuatan mengerikan itu melonjak dengan gila-gilaan, secara langsung menyebabkan kekuatan tempur Su Yun Qi melangkah ke tingkat Kaisar Abadi Kuno bintang 1. Bab sebelumnya bab berikutnya, ledakan. Hah! Akan tetapi, sebelum dia sempat bergerak, telapak tangan Feng Wu Chen bergetar hebat, dan dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat itu menyebabkan Su Yun Qi muntah darah, dan tubuhnya terlempar keluar dari Aula. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Kaisar Abadi Kuno. Su Yun Qi terkejut. Alam Kaisar Abadi Kuno. Ouyang Tianzeng, Bing Wu dan yang lainnya berseru pada saat yang sama, menjadi semakin terkejut dan tidak percaya. Sangat kuat, mampu melukai Su Yun Qi dengan satu telapak tangan, kekuatannya benar-benar melampaui kekuatanku. Bing Wu tercengang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Kecepatan kultifasi Feng Wu Chen terlalu mengerikan, bukan? Jun, R berkata dengan linglung, wajah cantiknya menegang, seolah-olah dia telah membatu. Telapak tangan Feng Wu Chen hanyalah kekuatan tubuh fisiknya, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Di luar Aula, melihat Su Yun Qi terpental, murid-murid istana Abadi Angin Salju semuanya terkejut, mereka semua menatap Su Yun Qi dengan mata terbelalak. Kekuatan telapak tangan Feng Wu Chen sangat kuat, dan langsung melukai Su Yun Qi. Feng Wu Chen, berani sekali kau melukai tuan muda ini. Kamu sudah bosan hidup. Di luar Aula, Su Yun Qi merauh marah. Ini gawat, adik kecil Feng, Su Yun Qi yang terluka parah ini, istana Abadi Awan Hijau pasti akan murka. Cepat pergi, cepat tinggalkan tempat ini, kata Ouyang Tian Zheng dengan cemas. Jika aku pergi, apa yang akan kalian lakukan? Aku rasa dia tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, tidak khawatir sedikitpun. Adik kecil Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu adalah dermawan istana Abadi Angin Salju kami, kami tidak dapat menyakitimu. Cepatlah pergi, tetua Klan Agung dan yang lainnya juga sangat cemas. Istana Abadi Awan Hijau pasti tidak akan memaafkanmu. Su Yun Qi meraung. 3127 Feng Wu Chen, cepatlah pergi, tinggalkan dunia jiwa abadi, semakin cepat semakin baik. Feng Wu Chen telah melukai Su Yun Qi dengan serius, dia telah benar-benar menyinggung istana Abadi King Yun. Apa yang menunggu Feng Wu Chen tidak diragukan lagi adalah jalan buntu. Dengan kekuatan istana Abadi Angin Salju, mustahil untuk melindungi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, Su Yun Qi pasti sudah mengirim berita itu kembali ke istana Abadi King Yun. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Bagaimanapun, kamu harus meninggalkan dunia jiwa abadi. Pergilah sekarang. Jun, R juga berkata dengan cepat. Semua orang di istana Abadi Angin dan Salju sangat jelas tentang betapa mengerikannya kekuatan istana Abadi King Yun. Bahkan jika mereka ingin membantu Feng Wu Chen, mereka tidak berdaya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika aku pergi, aku akan melibatkan istana Abadi Angin Salju. Kalian adalah teman-temanku. Jika aku pergi, apa bedanya aku dengan binatang buas? Demi bertahan hidup, dia tidak peduli dengan keselamatan istana Abadi Angin dan Salju. Feng Wu Chen tidak bisa melakukan hal memalukan seperti ini. Tetapi, Bing Wu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Raungan marah Su Yun Qi berikutnya benar-benar membuat Bing Wu terdiam. Feng Wu Chen, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan dunia jiwa Abadi hidup-hidup. Beranikah kau lari? Tuan muda ini akan membuat istana Abadi Angin Salju menghilang dari dunia jiwa Abadi. Raungan marah Su Yun Qi terdengar. Su Yun Qi benar-benar mengirim berita itu kembali ke istana Abadi King Yun. Saya khawatir para ahli istana Abadi King Yun sudah bergegas ke istana Abadi Angin dan Salju. Apakah kamu mendengarnya? Aku telah melihat banyak orang seperti dia. Dia tidak akan membiarkan istana Abadi Angin Salju pergi hanya karena aku melarikan diri. Sebaliknya, dia akan mengambil kesempatan ini untuk menekan istana Abadi Angin Salju. Feng Wu Chen mengangkat bahu, tidak khawatir sama sekali. Tercelah. Jun, R menggertakkan giginya dan memarahi. Feng Wu Chen, maafkan aku, aku telah melibatkanmu. Bing Wu menyalahkan dirinya sendiri. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini masalah Su Yun Qi. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen tidak melihat bahwa Su Yun Qi mengingini kecantikan Bing Wu? Su Yun Qi datang hari ini untuk Bing Wu. Dia menekan istana Abadi Angin Salju agar Ouyang Tian Zheng dan Bing Wu menyetujui lamaran pernikahan. Tanpa diduga, Feng Wu Chen muncul pada saat ini dan menghancurkan keberuntungannya. Ouyang Tian Zheng berkata dengan sungguh-sungguh, Adik Feng, jangan khawatir, Istana Abadi Angin Salju akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Bahkan jika Istana Abadi Angin Salju dipertaruhkan, orang tua itu tidak akan membiarkan dermawan besar Istana Abadi Angin Salju terluka. Tuan Istana Ouyang, tidak perlu bersikap seperti ini. Keadaan belum seserius itu. Feng Wu Chen tersenyum saat arus hangat mengalir di hatinya. Itu hanya Istana Abadi King Yun, Feng Wu Chen benar-benar tidak menganggapnya serius. Tidak peduli seberapa kuat Green Cloud Asgard, ia pasti tidak lebih kuat dari Dragon Soul. Tidak seserius itu. Feng Wu Chen, itu adalah kekuatan Kaisar Abadi Kuno. Apakah kamu tahu tentang para ahli Kaisar Abadi Kuno? Jun, R. memutar matanya ke arah Feng Wu Chen dengan kesal. Ngomong-ngomong, kenapa Su Yun bangun? Feng Wu Chen bertanya. Untuk melamar, kata Ouyang Tianzeng. Jadi begitulah adanya, Feng Wu Chen mengerti semuanya saat mendengarnya. Wajah binggu memerah, seolah-olah dia khawatir Feng Wu Chen akan salah paham. Ekspresinya langsung menjadi gugup, dan dia segera menjelaskan, Feng Wu Chen, aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen tidak mengetahui pikiran binggu? Hanya saja Feng Wu Chen pura-pura tidak tahu. Lagi pula, dia sudah punya istri dan anak. Feng Wu Chen pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan Ling Xiao-siao. Dia ada di sini. Ouyang Tianzeng mengerutkan kening, dia sudah merasakan aura mengerikan dari ahli Kaisar Abadi Kuno. Ekspresi Ouyang Hao dan ketiga tetua menjadi sangat serius. Ouyang Tianzeng hanyalah seorang Kaisar Abadi Kuno bintang enam, bahkan bukan seorang dewa emas. Di hadapan seorang ahli Kaisar Abadi Kuno, ia hanyalah makhluk seperti semut. Mustahil bagi istana Abadi Angin Salju untuk melindungi Feng Wu Chen. Kaisar Abadi Kuno bintang dua. Feng Wu Chen berpikir dalam hatinya, dia sudah merasakannya. Puluhan ahli bergegas menuju istana Abadi Angin dan Salju. Di antara mereka, ada dua ahli Kaisar Abadi Kuno, lebih dari sepuluh dewa emas dan Kaisar Abadi Kuno. Barisan sekuat itu pastinya mengerikan di alam jiwa abadi. Tidak lama kemudian, aura mengerikan turun dari langit, menyelimuti istana Abadi Angin dan Salju. Semua murid ketakutan setengah mati, mereka sangat ketakutan. Ahlinya Kaisar Abadi Kuno, dan Dewa Emas Agung, murid-murid istana Abadi Angin Salju menjadi panik. Feng Wu Chen, keluarlah dan terimalah kematianmu. Su Yun meraung, wajahnya menyeramkan. Us-us. Di alun-alun istana Abadi Angin Salju, puluhan sosok muncul, mereka adalah petinggi istana Abadi Awan Hijau. Melihat Su Yun terluka parah, semua petinggi istana Abadi Awan Hijau memasang wajah muram, niat membunuh yang mengerikan menyapu bagai tsunami. Su Yun terluka di istana Abadi Angin Salju, ini merupakan penghinaan terhadap istana Abadi Awan Hijau. Ketika para petinggi istana Abadi Awan Hijau tiba, Feng Wu Chen, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya juga berjalan keluar dari aula utama. Yun Qi, siapa yang melukaimu seperti ini? Apakah itu Ouyang Tianzeng? Pria parubaya yang memimpin bertanya dengan dingin, tatapan tajamnya menyapu ke arah Ouyang Tianzeng, seolah ingin membalas dendam padanya. Su Yun Qi menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan berkata dengan marah, ayah, itu gara-gara bocah busuk itu, dia adalah kaisar Abadi Kuno, istana Abadi Angin Salju ada bersamanya. Ouyang Tianzeng, kamu punya nyali, beraninya kau melukai anakku. Kepala istana Su sangat marah, niat membunuhnya yang mengerikan tertuju pada Ouyang Tianzeng. Ouyang Tianzeng menangkupkan tinjunya dan berkata, kepala istana Su, Anda salah paham. Tuan muda Su yang memulai gerakan pertama, mungkinkah adik Feng tidak membalas? Ouyang Tianzeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Feng Wu Chen. Kepala istana Ouyang, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kakek, Feng Wu Chen benar, tidak peduli seberapa banyak yang kamu katakan, mereka tidak akan menyerah. Bing Wu berkata dengan dingin. Ayah, cepat bunuh bocah itu. Su Yun Qi berkata dengan muram, dia tidak sabar untuk membunuh Feng Wu Chen. Tuan muda, aku akan membantumu membunuhnya. Seorang Dewa Emas Agung berkata dengan ganas, kekuatannya yang mengerikan telah diaktifkan. Tepat saat Dewa Emas Agung hendak bertindak, Kepala Istana Su menghentikannya dan berkata dengan dingin, Ouyang Tianzeng, jodohkan cucu perempuanmu dengan puteraku. Untuk urusan hari ini, aku tidak akan mengganggu Istana Dewa Angin Saljumu. Aku hanya akan membunuh bocah itu. Aku harap kamu akan mempertimbangkannya dengan saksama, kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Wajah Tua Ouyang Tianzeng dan yang lainnya menjadi sangat muram, mata mereka dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti dibalik kata-kata Kepala Istana Su? Mendengar itu, Su Yunqi langsung gembira dan tertawa, Ouyang Tianzeng, menyinggung Istana Abadi Awan Hijau milikku tidak akan berakhir baik. Aku menyarankanmu untuk tidak peduli dengan hidup dan mati bocah ini. Dengarkan ayahku. Hanya angan-angan, teriak Bing Wu dingin. Bing Wu, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk mempertimbangkan hidup dan mati Istana Abadi Angin Salju? Istana Abadi Angin Salju memiliki setidaknya beberapa ribu murid. Su Yunqi mencibir. Perkataan Su Yunqi penuh dengan ancaman yang tak terselubung. Kau, Bing Wu langsung murka, dia mengertakan giginya dan memaki, Istana Abadi Awan Hijau itu hina dan tak tahu malu. Kepala Istana Ouyang, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, hanya ada satu kesempatan. Su Yunqi mencibir. Ouyang Tianzeng hendak berbicara, namun Feng Wuchen sudah berbicara terlebih dahulu, aku juga memberimu kesempatan, berlutut dan meminta maaf, aku akan mengampuni nyawamu. 3128. Mendengar perkataan Feng Wuchen, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang dari Istana Abadi Angin Salju menatap Feng Wuchen dengan kaget, dan keringat dingin pun keluar. Adapun orang-orang dari Istana Abadi Awan Hijau, mereka menatap Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Feng Wuchen, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak membuat mereka marah? Jun, R. buru-buru berkata dengan suara rendah, sama sekali tidak dapat memahami mengapa Feng Wuchen mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bing Wu pun buru-buru berkata dengan suara rendah, Feng Wuchen, apakah kamu gila? Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Ini bukan win restaurant. Jangan khawatir. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, memberikan pandangan meyakinkan pada Bing Wu dan Jun, R. Ouyang Tianzeng dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Kata-kata Feng Wuchen sangat arogan. Istana Abadi Awan Hijau merupakan kekuatan kaisar abadi kuno. Dengan kata-kata Feng Wuchen, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Berlutut dan meminta maaf, mengampuni nyawa kami, Su Yunqi berkata dengan senyum ganas dan jahat, kau benar-benar sombong. Di seluruh dunia jiwa abadi, tidak ada yang berani meremehkan Istana Abadi Awan Hijau sepertimu. Kata-kata yang sombong, ceroboh, teriak tetua agung dengan dingin. Bocah Bau, kau menghina Istana Abadi Awan Hijau. Aku tidak akan memaafkanmu. Teriak Kepala Istana Su dengan marah, niat membunuh yang dingin tidak dapat ditoleransi lagi, dan itu sangat mencengangkan. Tuan Istana, biarkan aku membunuhnya. Bocah ini tidak layak bagi Kepala Istana untuk bertindak. Seorang Dewa Emas berteriak dengan marah, matanya menyipit, menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Mendengar perkataan Su Yunqi, Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum hangat, sepertinya kamu tidak menginginkan kesempatan ini. Anak nakal ini paling-paling adalah Kaisar Abadi Kuno Bintang 2. Dia tidak layak untuk paman bela diri untuk mengambil tindakan. Pemimpin besar sudah cukup untuk membunuhnya. Pemimpin besar, bunuh dia. Su Yunqi menggertakan giginya dan berkata dengan marah, kesabarannya telah mencapai batasnya. Pemimpin besar itu sama sekali tidak ragu-ragu dan langsung melesat seperti sambaran petir. Dia bagaikan seekor harimau ganas yang turun dari gunung. Melihat posturnya yang ganas, dia berencana untuk membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Ayo serang bersama dan pastikan keselamatan adik kecil Feng, kata Ouyang Tianzeng dengan marah. Menghadapi Kaisar Abadi Kuno Bintang 8, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya hanya bisa menyerang bersama. Huff! Kepala Istana Su mendengus dengan keras, aura yang mengerikan meledak, mengguncang Ouyang Tianzeng dan yang lainnya, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Bing Wu dan para kultifator lemah lainnya jatuh ke tanah tanpa daya. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Tidak baik, tubuhku tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Tetua Agung berkata dengan wajah penuh kesakitan. Adik Feng, hati-hati. Ouyang Tianzeng berteriak panik, tubuhnya tertekan oleh tekanan yang mengerikan, mereka sama sekali tidak dapat membantu Feng Wuchen. Di depan seorang ahli Kaisar Abadi Kuno, seorang Kaisar Abadi Kuno adalah seekor semut. Kecepatan pemimpin besar itu mencengangkan. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah tiba di depan Feng Wuchen. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai menghina, sampah sombong. Dengan itu, sang pemimpin besar menyerang dengan ganas menggunakan telapak tangannya. Feng Wuchen, hati-hati. Melihat Feng Wuchen tidak menghindar, tetapi malah menyerang dengan telapak tangannya, binggu sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Bahkan jika Feng Wuchen dapat melukai Su Yun Qi dengan satu telapak tangan, mustahil baginya untuk melawan Kaisar Abadi Kuno Bintang 8, bukan? Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir. Kekuatan leluhur primordial dan alam kehidupan abadi langsung meletus. Feng Wuchen tidak ragu untuk menyerang dengan telapak tangannya. Kaisar Abadi Kuno Bintang 5 Merasakan aura Feng Wuchen yang mendominasi dan ganas, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya tiba-tiba berseru, mata tua mereka membelalak ekstrim. Kekuatan tempur adik Feng telah meningkat begitu cepat. Dia sudah berhasil menembus level Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Bola mata Ouyang Hao hampir jatuh. Bagaimana ini mungkin? Bing Wu dan Jun, R langsung menjadi vegetatif. 8. 8 Bintang Kaisar Abadi Kuno Ouyang Tianzeng dan yang lainnya sangat terkejut. Kapan kekuatan Feng Wuchen menjadi begitu menakutkan? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bing Wu dan Juner sangat terkejut lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Feng Wuchen sudah mencapai tingkat seperti itu, jauh melampaui Ouyang Tianzeng dan yang lainnya. Sungguh mengejutkan. Kekuatan yang sangat hebat, anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Su Yunqi juga terkejut. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen telah melonjak ke tingkat Kaisar Abadi Kuno Bintang 8. Telah meningkat tiga bintang. Pemimpin besar itu ketakutan setengah mati. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Ledakan. Hah. Saat kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan keras, terjadi ledakan keras. Wajah pemimpin besar tiba-tiba berubah drastis, lalu dia memuntahkan setegup darah, tubuhnya terpental mundur. Bagaimana ini mungkin? Hati pemimpin besar bergetar, kekuatan yang mendominasi mengguncang lengannya hingga hampir lumpuh. Feng Wuchen melukai Ouyang Tianzeng dengan satu telapak tangannya, kekuatan tiraninya telah mengejutkan Ouyang Tianzeng dan yang lainnya. Pemimpin besar, Su Yunqi dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, mereka tidak berani mempercayai bahwa kekuatan Feng Wuchen sebenarnya begitu mengerikan. Kultivasi seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 5 meledak dengan kekuatan tempur seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 8, melukai pemimpin agung dengan satu telapak tangan, kekuatan mengerikan macam apa ini? Master Istana Sudan para petinggi Istana Abadi Awan Hijau tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut melihat wajah tua Feng Wuchen yang angkuh. Mereka belum pernah melihat siapapun yang dapat langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga tiga bintang, ini hanyalah monster. Huff, Anda punya beberapa kemampuan, tapi kau masih terlalu lemah. Teriak Dewa Emas Agung dengan dingin, tubuhnya langsung berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, auranya agung. Bahkan Dewa Emas Agung pun tidak sekuat itu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin, tanpa ada perubahan sedikitpun pada ekspresinya. Cukup untuk membunuhmu, kata Dewa Emas Agung dengan garang. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul, telapak tangan menghantam ahli Dewa Emas Agung. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan itu langsung menghantam ahli Dewa Emas Agung ke tanah batu biru, menciptakan kawah besar. Sang Dewa Emas Agung tewas di tempat. Kaisar Abadi Kuno, wajah-wajah tua kepala istana Sudan yang lainnya berubah drastis. Kemunculan tiba-tiba seorang Kaisar Abadi Kuno adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Kiwan Naga. Setelah melihat orang yang datang, wajah Ouyang Tianzeng dan yang lainnya berubah drastis pada saat yang sama, mereka semua membuka mata lebar-lebar. Kiwan Naga. Ketika para petinggi istana Abadi Awan Hijau melihat orang yang muncul, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Kiwan Naga benar-benar mengirimkan seorang ahli Kaisar Abadi Kuno. Master istana su juga ketakutan hingga gemetar, wajahnya pucat pasi. Sekalipun istana Abadi Awan Hijau merupakan kekuatan Kaisar Abadi Kuno, di hadapan Jiwan Naga, kekuatannya sangatlah kecil. Keberadaan Jiwan Naga telah lama mengguncang dunia Jiwa Abadi. Kengerian Jiwan Naga telah lama membuat dunia Jiwa Abadi, ibu kota Abadi, dan ibu kota Kuno merasa takut. Itu benar-benar Jiwan Naga, binggu dan juner tercengang, langsung teringat adegan Jiwan Naga menyelamatkan istana Abadi Angin Salju. Pada saat ini, binggu dan juner sangat yakin bahwa Jiwan Naga yang menyelamatkan istana Abadi Angin Salju pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Saudari binggu, mungkinkah Feng Wuchen berasal dari Jiwan Naga? Juner menebak dengan ngeri, semakin dia berpikir, semakin terkejut dia. 3129. Pasti begitu, Feng Wuchen pasti seseorang dari Jiwan Naga. Itu tidak mungkin salah, dulu ketika Jiwan Naga menyelamatkan istana Abadi Angin Salju kita, itu pasti bantuan Feng Wuchen. Feng Wuchen selalu membantu kami. Harus begitu. Semakin binggu memikirkannya, semakin terkejut dan terharu dia. Matanya yang indah pun basah. Tidak hanya binggu dan juner, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya juga mengerti pada saat ini. Sebelumnya, mereka bingung karena istana Abadi Angin Salju sama sekali tidak mengenal Jiwan Naga. Mereka tidak memiliki persahabatan. Sekarang setelah Jiwan Naga muncul, mereka semua mengerti. Itu semua gara-gara pria di depan mereka ini. Pria ini selalu membantu istana Abadi Angin Salju. Ouyang Tianzeng dan yang lainnya sangat terharu dan bersyukur. Jika bukan karena Feng Wuchen, istana Abadi Angin Salju pasti sudah menghilang dari alam Jiwa Abadi. Kemunculan seorang ahli kaisar abadi kuno seperti Jiwan Naga membuat kepala istana Sudan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam 18 tingkat neraka. Kengerian Jiwan Naga, sebagai pusat kekuatan kaisar abadi kuno, istana Abadi King Yun lebih memahaminya daripada siapapun. Keputus asaan yang mendalam tampak di wajah mereka. Kau, kau dari Jiwan Naga, Su Yun Ki menatap Feng Wuchen dengan ngeri, suaranya bergetar. Feng Wuchen mencibir, aku baru saja memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Tuhan, tolong ampuni kami. Kepala istana Su tiba-tiba berlutut dengan ngeri, bersujud dan memohon belas kasihan. Tuhan, kami tidak tahu bahwa Anda adalah seseorang dari Jiwan Naga. Kalau tidak, bahkan jika Anda memberi kami 10 ribu nyali, kami tidak akan berani menyinggung Anda. Tuhan, mohon ampuni kami. Semua ahli istana Abadi King Yun berlutut dan memohon belas kasihan. Su Yun Ki juga berlutut dan bersujud dengan ngeri, menghantam tanah dengan keras, dan berkata dengan ngeri, Tuhan Feng, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami tidak tahu identitas Anda, mohon ampuni kami kali ini, saya berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Kau masih menginginkan waktu berikutnya. Feng Wuchen mencibir, aku tidak berani, aku tidak berani. Su Yun Ki begitu takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia menggelengkan kepalanya dan kemudian terus bersujud. Bunuh dia, kirim seseorang untuk mengambil ahli istana Abadi Awan Hijau. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Saat berhadapan dengan musuh-musuhnya, Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Terlebih lagi, jika identitas mereka terungkap, Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka hidup. Feng Wuchen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi keadaan tidak mengizinkannya. Selamat tinggal, dan itu juga bisa memperkuat jiwa naga, ini adalah kesepakatan yang bagus. Feng Wuchen bergumam dalam hatinya. Dipahami, kata Dragon Soul Venerable dengan hormat. Kekuatan yang mengerikan meledak keluar, dan aura yang menggetarkan jiwa menyapu. Dia kemudian berjalan menuju Palace Master Su dan yang lainnya. Pengakuan yang mulia jiwa naga sekali lagi memicu gelombang besar dalam hati Ouyang Tianzeng dan yang lainnya. Seorang kaisar abadi kuno sangat menghormati Feng Wuchen. Seberapa mengerikan posisi Feng Wuchen di jiwa naga. Apa, Tuan? Tolong ampuni nyawa saya. Istana abadi awan hijau bersedia tunduk pada jiwa naga. Kami bersedia untuk menyerah. Kepala istana su ketakutan setengah mati, dan memohon belas kasihan. Anda bajingan. Dari semua orang yang tersinggung, kau harus menyinggung jiwa naga. Kau adalah pendosa istana abadi awan hijau. Teriak kepala istana su kepada Su Yun Ki. Su Yun Ki benar-benar putus asa dan ketakutan di tempat. Su Yun Ki sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Namun sayangnya, sudah terlambat. Tuan, tolong ampuni nyawa saya. Kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Itu benar. Selama Tuan masih mengampuni nyawa kami, kami akan melakukan apapun yang Tuan inginkan, dan tidak akan menolak. Para petinggi memohon belas kasihan. Menghadapi jiwa naga, mereka tidak berani melawan. Su Yun Ki, perhatikan baik-baik. Perhatikan saat ahli istana abadi awan hijau meninggal. Feng Wuchen tertawa dingin. Su Yun Ki sudah kehilangan akal sehatnya, pikirannya kosong, dan air mata mengalir dari matanya yang ketakutan. Dia benar-benar takut sampai menangis. Su Yun Ki tidak percaya bahwa karena dia menyerang Feng Wuchen, seluruh istana abadi awan hijau menjadi dalam masalah. Siu-siu-siu. Siapa-siapa-siapa? Jiwa naga itu kejam, sama sekali mengabaikan permohonan kepala istana Su dan yang lainnya. Sosoknya melesat, dan para ahli istana abadi awan hijau jatuh satu persatu dalam keputus asaan. Mata Su Yun Ki yang ketakutan dipenuhi dengan keputus asaan. Tubuhnya gemetar hebat hingga ia tidak bisa bernapas. Dragon Soul Venerable muncul di hadapan Su Yun Ki dalam sekejap. Pada saat ini, Su Yun Ki merasakan aura kematian dengan sangat jelas untuk pertama kalinya. Kaki. Dragon Soul Venerable tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan lambayan tangannya, bilaki menebas dan memenggal kepala Su Yun Ki. Para ahli istana abadi awan hijau yang arogan semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Kuasa istana abadi awan hijau, bunuh siapa saja yang melawan. Perintah Feng Wu Chen. Baik, Tuan, Sang Jiwa Naga menghilang dalam sekejap. Tiga kekuatan kaisar abadi kuno di dunia jiwa abadi, dua diantaranya dihancurkan oleh Feng Wu Chen. Pada saat ini, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya masih dalam keadaan kaget dan takut. Tak seorang pun dari mereka yang sadar kembali. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan api yang mengerikan pun menyapu, seketika menelan mayat master istana Su dan yang lainnya, hanya menyisakan cincin penyimpanan mereka. Kepala istana Ouyang, tiga tetua agung, aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku. Aku benar-benar minta maaf. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Ouyang Tianzeng tiba-tiba terbangun, menarik nafas dalam-dalam, menahan keterkejutan dan ketakutan di dalam hatinya, dan berkata, orang tua itu bisa mengerti, aku benar-benar tidak menyangka saudara Feng ternyata adalah seorang manusia jiwa naga. Terakhir kali, semua itu berkat bantuan jiwa naga sehingga istana abadi angin salju dapat terhindar dari malapetaka. Saudara Feng telah menyelamatkan istana abadi angin salju dua kali. Tetua agung menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Feng Wu Chen buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, penatua pertama, Anda melebih-lebihkan. Bing Wu, Jun Er, dan saya adalah teman baik. Inilah yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa hanya melihat mereka mati, bukan? Feng Wu Chen, Kamu, kapan kekuatanmu menjadi begitu kuat? Anda hanya seorang jenderal abadi kuno saat itu. Juga, apakah kamu benar-benar orang berjiwa naga? Yang mulia jiwa naga itu merupakan seorang kaisar abadi kuno yang berkuasa. Mengapa dia begitu hormat padamu? Apa identitasmu di Dragon Soul? Setelah Bing Wu bangun, dia mengajukan serangkaian pertanyaan dalam satu tarikan napas. Bing Wu dan Jun Er menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Ouyang Tian Zheng dan yang lainnya juga ingin tahu identitas apa yang dimiliki Feng Wu Chen di Dragon Soul, sehingga mampu memerintah seorang kaisar abadi kuno yang kuat di Dragon Soul. Mendengar ini, Feng Wu Chen menjadi sakit kepala. Dia tahu bahwa begitu identitasnya terungkap, Bing Wu pasti akan menanyakan semuanya padanya. Bing Wu, ini bulan Juni. Jangan bersikap kasar pada saudara Feng. Ouyang Hao segera memarahi. Aku memang orang berjiwa naga. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, jika peri Bing Wu ingin mengetahui identitasku di Dragon Soul, bergabunglah dengan Dragon Soul dan kau akan mengetahuinya. Bergabung dengan Dragon Soul, Bing Wu dan Jun Er terkejut, mereka bertanya serempak, Feng Wu Chen, kita juga bisa bergabung dengan jiwa naga. Tentu saja, tapi lupakan saja, jiwa naga tidak cocok untukmu. Jiwa naga adalah serigala jahat yang hidup dalam kegelapan. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kami ingin bergabung dengan jiwa naga. Bing Wu dan Jun Er berkata serempak, mereka sangat bertekad. Mereka sekarang merasa bahwa identitas Feng Wu Chen sangat misterius, mereka sangat penasaran, dan karena rasa penasaran ini, mereka memutuskan untuk bergabung dengan Dragon Soul. Feng Wu Chen tersenyum pahit. 3.130 Jiwa naga tidak sebaik yang kau kira. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Melihat tatapan mata Bing Wu dan Jun Er yang tak tergoyahkan, Feng Wu Chen tersenyum pahit. Dia hanya bercanda, tetapi mereka menanggapinya dengan serius. Apakah kamu tidak bebas sekarang? Dari mana datangnya kegelapan itu? Bing Wu bertanya. Feng Wu Chen. Bing Wu, Jun Er, jangan main-main. Ouyang Tian Zheng mengerutkan kening dan memarahi. Kakek, aku melakukan ini demi kebaikan istana abadi angin salju. Pikirkanlah, jika aku bergabung dengan Jiwa naga, siapa yang berani menentang istana abadi angin salju kita? Terlebih lagi, jika aku bergabung dengan Jiwa naga, kultifasiku akan meningkat lebih cepat. Bing Wu berkata dengan wajah serius. Namun, itu bukanlah tujuan utamanya. Dia hanya tidak ingin meninggalkan Feng Wu Chen. Kepala istana, suster Bing Wu benar. Jun Er mengangguk. Ini, Ouyang Tian Zheng tidak berdaya untuk membantah. Apa yang mereka katakan memang masuk akal. Saya harap kamu tidak menyesalinya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami tidak akan menyesal. Bing Wu dan Jun Er berkata serempak. Baiklah, ikuti aku ke restoran angin. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata, Kepala istana Ouyang, ketiga tetua, kami permisi dulu. Saudara Feng, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagimu, kan? Ouyang Tian Zheng bertanya dengan cepat. Keberadaan Jiwa naga sangat misterius. Dia khawatir Bing Wu dan Jun Er akan mengungkapkan rahasia Jiwa naga. Itu tidak akan terjadi. Ketika mereka menyesalinya, aku akan mengirim mereka kembali. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Feng Wu Chen, jangan remehkan kami. Bing Wu berkata dengan wajah penuh percaya diri. Kepala istana Ouyang, kami pamit dulu. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan tersenyum, lalu memimpin untuk terbang menjauh. Kakek, aku tidak akan mengecewakanmu, dan aku juga tidak akan mengecewakan istana abadi angin dan salju. Bing Wu tertawa gembira, dan segera menyusul Feng Wu Chen bersama Jun Er. Besar, jika aku bergabung dengan Jiwa naga, aku akan bisa sering menemuinya. Selain itu, aku akan bisa meninggalkan alam jiwa abadi bersamanya. Akhirnya aku bisa keluar dan melihat-lihat. Bing Wu sangat senang di dalam hatinya. Senyum cerah tersungging di wajahnya yang menawan. Feng Wu Chen, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah seseorang dari Jiwa naga. Terlebih lagi, kekuatanmu terlalu mengerikan. Kau dapat mengalahkan Kaisar Abadi Kuno Bintang 8 dengan satu serangan telapak tangan sebagai Kaisar Abadi Kuno Bintang 5. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya bahkan jika kau memukulku sampai mati. Jun Er menatap Feng Wu Chen dan berkata. Bing Wu menganggup dengan gembira dan berkata, Jun Er benar. Kekuatanmu terlalu mengerikan. Selain itu, aku khawatir kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, kekuatanku tidak ada apa-apanya. Oh benar, Feng Wu Chen, seberapa kuatkah Jiwa naga itu? Kudengar itu adalah eksistensi terkuat di alam jiwa abadi dan bahkan ada seorang ahli yang mulia abadi kuno yang mengawasinya. Benarkah itu? Bing Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Tentu saja itu benar. Lalu berapa banyak orang yang ada di Jiwa Naga sekarang? Tanya Bing Wu. Beberapa ribu? Jawab Feng Wu Chen. Kau sudah berada di restoran Feng selama ini. Mungkinkah restoran Feng adalah tempat Jiwa Naga berada? Tebak Jun Er. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, kau boleh mengatakannya. Namun, Jiwa Naga tersebar di alam jiwa abadi, ibu kota abadi, dan ibu kota kuno. Ada yang mulia Jiwa Naga di mana-mana. Ada Dragon Soul Venerable di mana-mana. Bing Wu dan Jun Er terkejut. Sementara mereka terkejut, Bing Wu bertanya lagi, Feng Wu Chen, kamu dapat memerintahkan seorang ahli kaisar abadi kuno. Apa identitasmu di Jiwa Naga? Pertanyaan Bing Wu dan Jun Er seakan tak ada habisnya. Feng Wu Chen langsung menyesalinya. Feng Wu Chen. Setelah kembali ke restoran Feng, Feng Wu Chen langsung membawa mereka ke lantai enam. Peri Bing Wu. Peri Jun Er. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Jian Chou dengan heran. Kakak Jian Chou. Melihat Jian Chou dan Ning Tian Cheng, Bing Wu dan Jun Er bergegas menyapa mereka dengan sopan. Feng Wu Chen berkata dengan lemah, Jian Chou, aturlah agar mereka memasuki Jiwa Naga. Mereka ingin memasuki Jiwa Naga. Jian Chou tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Kakak Jian Chou juga anggota Jiwa Naga. Bing Wu dan Jun Er tercengang. Mereka menatap Jian Chou dan Ning Tian Cheng dengan kaget. Namun, berpikir bahwa restoran Feng adalah tempat Jiwa Naga berada, Bing Wu dan Jun Er segera mengerti. Mereka seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Pergi dan aturlah, kata Feng Wu Chen tanpa daya. Ya, yang mulia, kata Jian Chou dengan hormat. Yang mulia, mata Bing Wu dan Jun Er melotot dan hampir jatuh. Kepala mereka berdengung. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Baru sekarang Bing Wu dan Jun Er tahu bahwa Feng Wu Chen sebenarnya adalah pemilik Jiwa Naga. Tidak heran Feng Wu Chen begitu riang. Pemilik Jiwa Naga dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Apa, bukankah aku terlihat seperti itu? Melihat ekspresi terkejut mereka berdua, Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Bing Wu menelan ludahnya dengan susah payah dan bertanya dengan kaget. Kau. Kau benar-benar tuan terhormat dari Jiwa Naga. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Jun Er menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Feng Wu Chen mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 5 dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum tipis dan berkata, Pedang abadi kuno kelas 5 adalah senjata abadi kuno yang eksklusif untuk Jiwa Naga. Kamu sudah memiliki cincin ruang lima kali. Jian Chou akan memberimu sumber daya kultifasi dan teknik serta teknik kultifasi eksklusif Jiwa Naga. Bahkan Tuan Mulia Jiwa Naga pun memilikinya. Jun Er bertanya dengan kaget. Ya, setiap penguasa Jiwa Naga memilikinya. Feng Wu Chen mengangguk. Setiap Jiwa Naga memilikinya. Bing Wu dan Jun Er terkejut lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ada ribuan orang Jiwa Naga, dan masing-masing dari mereka memiliki senjata abadi kuno kelas 5 dan cincin ruang lima kali. Seberapa mengerikan itu? Ribuan senjata abadi kuno kelas 5 dan ribuan cincin ruang angkasa lima kali. Bahkan kekuatan transendental tidak dapat memiliki kombinasi yang begitu mengerikan. Satu cincin angkasa lima kali saja sudah cukup untuk menggemparkan dunia abadi kuno, apalagi ribuan dari mereka. Bing Wu dan Jun Er tidak berani membayangkan. Seberapa mengerikankah Jiwa Naga? Melihat Bing Wu dan Jun Er yang terkejut, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Jian Chou akan memberimu sumber daya kultivasi untuk membantumu menerobos ke alam dewa abadi kuno. Menerobos ke alam dewa abadi kuno. Bing Wu dan Jun Er merasa hati kecil mereka tidak sanggup lagi. Sumber daya kultivasi macam apa yang begitu mengerikan hingga mampu menerobos ke alam dewa abadi kuno. Suara mendesing. Jian Chou muncul dengan cepat dan berkata dengan hormat, Tuanku, pengaturan telah dibuat untuk mereka. Bing Wu, Jun Er, bergabunglah dengan Jiwa Naga. Kalian harus mendengarkan perintah Jiwa Naga, kata Feng Wu Chen tegas. Dimengerti, Bing Wu dan Jun Er menganggup dengan serius. Feng Wu Chen melanjutkan, Jian Chou adalah panglima tertinggi Jiwa Naga. Dia mengendalikan semua supremasi Jiwa Naga, termasuk kamu, serta semua kaisar abadi kuno dan supremasi abadi kuno. Mengendalikan semua supremasi Jiwa Naga, kakak Jian Chou adalah panglima tertinggi. Bing Wu dan Jun Er berseru lagi. Feng Wu Chen berkata dengan tegas, Setelah bergabung dengan Dragon Soul, kamu harus mendengarkan semua perintah. Kamu harus melakukan apapun yang diperintahkan Jian Chou. Kamu tidak boleh menentang perintahnya. Belum terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Kami tidak akan menyesalinya. Bing Wu dan Jun Er berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. Bagus. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Selamat datang di Dragon Soul.